Fujiyanti Utami Putri atau yang akrab di Sapa Fuji, saat ini merupakan salah satu selegram terkenal di tanah air. Nama Fuji mulai disorot usai kepergian kakaknya, yaitu Bibi Ardiansyah, dan kakak iparnya Vanessa Angel. Sejak saat itu, Fujiyanti harus merawat keponakannya bernama Galaskai Ardiansyah. Setelah peristiwa yang merenggut sang kakak dan kakak ipar, nama Fuji memang ramai jadi perbincangan. Fuji pun sempat diundang ke beberapa program TV dan YouTube beberapa artis. Hal itulah yang membuat namanya makin dikenal publik. Tak hanya jadi selegram, Fuji rupanya sempat melebarkan sayapnya di dunia akting. Namun sayang, film debut Fuji itu justru panen nyinyiran dari netizen. Banyak yang menilai akting Fuji masih kurang bagus. Mendengar hal itu pun, Fuji tak merasa marah. Fuji pun bahkan mengakui, bila aktingnya memang kurang bagus. Fuji mengungkap rasa traumanya saat bermain film. Bahkan, Fuji pun merasa akting pertamanya itu sangat jelek. Dan netizen pun mengaku bahwa banyak netizen yang menghujat lantaran aktingnya tersebut. Meski trauma adik Fadli Faisal ini tak menutup kemungkinan akan kembali terjun ke dunia akting. Seperti diketahui, Fuji sempat membintangi film berjudul Bukan Cinderela. Di film tersebut, Fuji didapuk menjadi pemeran utama dan menjadi lawan main Rafael Adwell. Seperti diketahui, selain bermain film, Fuji juga bolak-balik membintangi iklan. Ia bahkan sering didapuk menjadi model video klip para musisi tanah air. Termasuk menjadi model video klip dari Asanti. Bahkan di video klip tersebut, Fuji harus dipasangkan dengan mantan kekasihnya yaitu Torik Halilintar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!